Gentlemen, welcome back to this channel. Nah, di beberapa video saya akhir-akhir ini, saya sering nih bahas tentang wangi-wangian. Di video sebelumnya, saya juga bahas tentang tips gimana caranya kita supaya jadi cowok yang wangi. Bagi kamu yang belum nonton videonya, langsung aja klik di sini. Nah, di dalam video kali ini, saya pengen in-depth review nih satu parfum yang menurut saya itu unik banget. Yes, gentlemen, di dalam video kali ini saya akan review Imi Lovat Find You The Perfume. Nah, apa yang unik dari parfum ini dan apa yang saya suka dari parfum ini, langsung aja kita review bareng-bareng. Nah, gentlemen, kenapa kok saya pengen cobain parfum ini? Karena beberapa waktu lalu, pas saya lagi randomly browsing-browsing aja di beberapa e-commerce. Terus, saya ketemu parfum ini dan saya lihat di deskripsinya, itu aromanya itu smoky dan woody. Yang menurut saya cukup jarang nih parfum yang istilahnya menjual aroma-aroma yang smoky dan woody kayak gini. Jadi, langsung aja yuk kita review mulai dari kemasannya nih. Oke, gentlemen, ini dia Imi Lovat You The Perfume. Kita kupas tuntas dari packaging sampai aromanya ya. Oke, saya bahas dulu yang paling jelas nih, yaitu pemilihan warna kemasannya yang pink ini. Memang sangat memberi kesan bahwa ini parfum cewek ya. Tapi sebenernya, kalau dari aromanya, parfum ini juga cocok untuk cowok. Tapi memang betul, kalau misalnya aja pemilihan warnanya lebih netral, kayak warna biru muda atau misalnya warna krem gitu, mungkin lebih oke. Tapi nggak masalah sih, karena value parfum yang utamakan di aromanya. Untuk kemasan boxnya ini cukup oke ya, menurut saya. Bukan sekedar box asal-asalan, tapi mereka pakai yang proper gitu, yang ada emboss-embossnya gini. Hal-hal kecil kayak gini tuh nebelin kesan bahwa parfum ini dipersiapin dengan baik. Nah, ini juga cukup surprising nih. Jadi tiap kamu beli parfum ini, kamu bakal dapet quote tergokil kayak gini nih. Kalau untuk botolnya, parfum ini pakai botol kaca seperti ini cukup umum ya untuk botol parfum. Ini kemasannya 30 ml, jadi masih cukup compact untuk dibawa kemana-mana. Oh iya, kalau kamu lihat di sini juga, parfumnya ini warna champagne gini ya. Di kemasannya, ini deskripsi aromanya itu smoky, hangat, woody, dan ada sentuhan aroma spice-nya juga. Ini kalau dari deskripsinya sih menurut saya memang cocok juga untuk aroma cowok, tapi kita cobain aja langsung. Ya, menurut saya aroma parfum ini sesuai sama deskripsinya ya, kayak smoky, spicy, earthy, vanilla-vanilla gitu lah. Nah, kalau kita cobain lagi, ini aromanya itu sebenarnya masih ada kayak sweet-sweetnya gitu, tapi bukan sweet yang terlalu floral, itu lebih sweet kayak fresh-fresh gitu lah. Dan ditutup tentunya dengan aroma yang warm, yang hangat, dan yang kesannya itu eksotis. Jadi ya, menurut saya aroma parfum ini tuh cukup unik sih. Jadi kalau kamu pakai, itu bisa membuat orang lain yang mencium aroma parfum kamu ini, itu bisa tertarik dan penasaran. Kalau untuk notes-nya, menurut saya sih aroma parfum ini dibuka dengan aroma cloves dan pink pepper yang kasih kesan spicy, dan juga orange blossom yang segar dan manis. Diikuti aroma chestnut, kayu guayak, dan juga juniper yang hangat dan memberikan kesan woody-woody gitu. Ditutup dengan aroma vanila yang manis dan hangat, balsam Peru yang eksotis, serta kashmeran yang eksotis dan sensual juga. Menurut saya parfum ini cocok banget kamu pakai untuk daily activity kamu, kayak kuliah atau kerja. Apalagi parfum ini kan EDP, jadi bisa tahan up to 8-12 jam, dan tetap oke walaupun kamu aktivitas seharian. Juga tenang aja gentlemen, parfum ini pakai kandungan yang aman dan juga udah terdaftar Bepom, jadi dijamin sekali lagi aman banget. Langsung aja yuk gentlemen, cek Instagram Imi Lovat dan juga official store mereka yang link-nya semuanya ada di deskripsi, biar kamu nggak ketinggalan promo-promonya dan bisa cobain parfum yang unik banget ini. Oke gentlemen, itu tadi kita udah in-depth review sama-sama, Imi Lovat Fine Ude Perfume. Sekali lagi, kalau kamu pengen cobain, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Terus support channel ini gentlemen dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today, semoga in-depth review kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you gentlemen on the next videos.